Episode 705 A Deskripsi Malan tentang Kian Hongyan mengejutkan Ye Chen. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kian Hongyan akan menangkap desas-desus terbesar di internet saat ini, dan meniru orang lain untuk memulai siaran langsung. Terlebih lagi, yang tidak diharapkan Ye Chen adalah bahwa Kian Hongyan bahkan membuat profil di internet. Ada puluhan ribu orang yang memainkan siaran langsung, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memberi manfaat bagi orang lain dan dapat mengaturnya dengan baik. Beberapa orang mengemas diri mereka sebagai ahli kesuksesan, mengajari orang lain cara mengubah 10.000 yuan menjadi 10 miliar di internet setiap hari, dan memamerkan di mana-mana berapa banyak perusahaan bintang dan pengusaha akar rumput yang telah mereka menangkan. Mungkin dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengahnya, dan dia membuat tusuk sate goreng di tahun-tahun awal, tetapi karena dia tidak memiliki izin sanitasi dan manajemen kota tidak mengizinkannya untuk mendirikan kiosk, proyek tersebut gagal. Belakangan, ketika tren video pendek datang, dia berubah menjadi beberapa orang suka merancang beberapa mantra atau gerakan tubuh yang tidak biasa dan menyegarkan untuk diri mereka sendiri, dan mencuci otak penonton dengan mengulangi simbol-simbol tersebut. Selain itu, ada orang yang suka memamerkan kekayaannya dan memamerkan dirinya sebagai generasi kedua yang kaya. Ada orang yang suka berpura-pura menjadi intelektual dan menyombongkan diri karena telah membaca puluhan ribu buku. Kian Hongyan adalah yang terakhir. Dia telah mendapatkan banyak penggemar dengan menjual secara menyedihkan dan menjadi wanita yang kuat, dan dia telah berhasil membuat beberapa penggemar bersimpati dan mengaguminya. Oleh karena itu, ketika dia memulai siaran langsung, dia berpura-pura menghasilkan uang untuk orang lumpuh di tempat tidur. Ketika suami dan putranya mendapatkan tagihan medis, dia mulai melambaikan sabit kepada para penggemarnya. Saat ini, Malan mengambil ponsel Xiao Churan dan menemukan ruang siaran langsung Kian Hongyan melalui platform video pendek. Di ruang siaran langsung saat ini, jumlah orang yang online telah melebihi 20 ribu. Duduk di samping tempat tidur suaminya Xiao Changgan, Kian Hongyan menyeka wajah Xiao Changgan dan memperkenalkan ke kamera, Keluarga ku, handuk di tanganku ini terbuat dari 100% katun alami, yang sangat menyerap, dan sangat lembut ketika kamu menggosok tubuhmu. Orang seperti suami saya yang lumpuh di tempat tidur harus menggosok tubuhnya setiap hari agar tidak berkeringat dan menutupi dirinya dengan luka di tempat tidur. Handuk jenis ini sangat mudah digunakan, dilap hingga bersih, dan tidak meninggalkan banyak kelembapan setelah disekah. Bisa menjaga tubuh tetap kering. Handuk seperti ini harus disimpan di rumah, dan handuk lama harus sering diganti. Saat tamu datang ke rumah, ada handuk baru untuk digunakan tamu, dan handuk ini sedang diobral sekarang, tiga hanya sembilan sembilan belas, dan pabrikan masih memberikan manfaat, beli tiga dan dapatkan dua gratis, kurang dari 20 yuan, yang sangat hemat biaya. Saya telah memenangkan total 3.000 pesanan dengan pabrikan jika Anda membutuhkannya, silakan pesan secepatnya setelah melewati desa ini, tidak akan ada toko seperti itu. Saat dia berbicara, Qian Hongyan mengambil gelas air dan memberi makan Xiao Changgan untuk diminum, tetapi Xiao Changgan bertindak bodoh. Dan tanpa sengaja menumpahkan air di lehernya, Qian Hongyan segera menyeka air yang tumpah dengan handuk setelah menyeka air, dia berkata ke kamera, lihat, semuanya, handuk ini benar-benar menyerap. Berkat itu, kalau tidak suamiku yang bodoh akan pasti mengompol. Malan berkata dengan kutukan, ya ampun, lihat Xiao Changgan, dia berpura-pura sangat baik. Aku ingat dia hanya punya tungkai dan kaki, tapi dia tidak menderita demensia. Ye Chen tertawa dan berkata, itu pasti akting, ada naskahnya, dan itu sudah dilatih sebelumnya. Saat ini, Qian Hongyan dalam siara. Siaran langsung tidak terburu-buru untuk masuk ke keranjang belanja, tetapi setelah dengan sabar membantu suaminya berbenah, dia menghela nafas, sebenarnya, jika suami dan anak saya tidak lumpuh, saya juga tidak ingin menghasilkan uang dari keluarga saya di sini. Saya menjual satu pesanan handuk semacam ini, dan saya dapat dapatkan komisi 2 yuan. Jika saya menjual ketiga ribu pesanan, saya bisa mendapat sekitar 6 ribu yuan. 6 ribu yuan kedengarannya banyak, tetapi di keluarga saya, ada beberapa mulut yang menunggu makanan. Suami dan putra saya masih menunggu untuk uang pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Pengeluaran sehari-hari